Berikan isu mundurnya Pak Mahfud yang menurut sebelumnya juga banyak isu tentang Menteri akan mundur. Itu sepertinya Menteri yang mundur itu nantinya kalau misalnya terjadi itu, apakah cukup dengan adik terim, apakah ada kegantian mahrumnya, waktunya cuma sedikit lagi? Ya, jangan berandang-andang. Tidak ada kabar apapun untuk mundurkan. Curah apa yang disampaikan Pak Mahfud, tidak berbagai wacana ya, tapi Menteri-Menteri yang lain tetap bekerja seperti biasa. Pilih, kalau sebelumnya, Menteri-Menteri sebelumnya apa kamu melakukan dua lagu dengan Presiden sebelum mundur atau langsung mengirimkan surat? Tergantung Menterinya ya, dalam beberapa kasus biasanya surat-surat ini. Tapi kalau dalam kasus ini Pak Mahfud MD ingin bertemu, menghadap Bapak Presiden. Bisa itu keinginan bertemu dengan Presiden, kalau tidak hanya dilakukan lewat obrolan saja begitu, apakah Menteri-Menteri itu atau memang harus berserubung? Mekanisme yang biasa lah. Kalau Bapak Menteri-Menteri Presiden ingin menghadap untuk bertemu dengan Presiden, tidak harus lewat surat, tapi juga lewat, disampaikan lewat apakah itu secara lisan, kepada Menteri-Menteri Presiden, atau langsung kepada Judang, atau Sespri itu. Mekanisme yang tidak harus pakem-nya begitu ya, tapi ada berbagai cara untuk penyambut. Dan Pak Mahfud MD kemarin menyampaikan kepada Pak Menteri Presiden permohonan untuk dapat, untuk berkenan Presiden, dan saya menerima menghadap. Pak, pertemuannya di mana, Pak? Di sini atau di Syantra? Aku belum cek itu pertemuannya di mana. Nanti aku kasih tau kalian. Tapi yang penting pertemu kan? Pertemuannya di mana kan, tidak masalah kan? Sambil makan juga oke. Sampai jumpa di mana kan, tidak masalah kan, tidak masalah kan, tidak masalah kan.